Halo teman-teman ketemu lagi ya dengan tutorial kita yang selanjutnya nah kemarin kita sudah melakukan apa pengenalan ya aplikasi scratch ya berjalan dengan dua spread jadi teman-teman bisa untuk dasarnya ya dasarnya teman-teman bisa lihat tutorial yang sebelumnya ya ini dari mulai pengenalan toolsnya ya pengenalan tools sampai dia berjalan ya ini dari mulai satu sprite ya satu sprite sampai ini juga menentukan posisinya ya menentukan posisi dari si sprite ini sudah kita bahas juga sampai dia loopingnya ya sampai dia loopingnya sampai dia berjalannya ya di sini bahkan sudah ditambahkan dengan background juga ya Nah di sini Nah di sini sudah kita pakai dua sprite ya atau dua objek yang pertama itu adalah beruang lalu yang kedua adalah pohonnya gitu ya Nah eh di sini sudah berjalan ya sudah berjalan kita lihat di endingnya ya kita lihat nah sini tuh sudah berjalan ya udah sama-sama bisa jalan di sini ya Nah untuk tutorial kali ini kita akan membahas eh untuk eh percakapan ya kita akan belajar untuk membuat percakapan eh dengan sprite ya Oke kita langsung saja masuk ke aplikasi spreadnya lagi ya jadi teman-teman silahkan dipersiapkan untuk aplikasi scratchnya ya bagi yang mau menggunakan aplikasi silahkan bagi yang mau pakai websitenya pun silahkan ya atau yang punya koneksi internet di sini saya pakai websitenya ya yaitu scratch.mit.edu ya jadi teman-teman bisa pakai websitenya juga ya kalau misalkan teman-teman nggak mau nginstall nah kita langsung masuk aja kita langsung masuk aja ya kita buat disini seperti biasa nanti akan ada tutorialnya dulu internetnya agak lambat sedikit nah kita sudah masuk ya teman-teman ya di sini ini kita close aja nah kita tinggal pilih dulu nih ini si Sprite-nya ya saya nggak mau pakai Sprite ini deh ya saya mau cari Sprite yang lain ini kesel corridor ok buat komplit ini saja keel ruang tapi terbiasa ini karena spreadnya terlalu besar ya teman-temankes där findetрев nah besar kita pecilkan di bagian size ya sini saya bikin menjadi 50 C enter udah cukup seperti ini lalu saya tambahkan lagi satu sprite lagi ya atau temen-temen nanti mau bikin tiga spread empat sprite silahkan ya di sini saya pakai yang Hai dulu gini tadi Hai dulu gini boleh deh ya Nah seperti ini temen nah kita sesuaikan ukurannya anjing itu bisa lebih kecil ya dari beruang coba kita pakai 30 Oh kecil banget cukup nah kita saya kan ingin nanti dia cakapan ya Enggak kalau percakapan itu tadi harus saling berhadapan ya saling berhadapan seperti ini eh berarti si doginya ya kita klik bagian seperti koreksi dog-nya ya lalu kita masuk ke custom ya nah dikasih ini seperti yang sudah dijelaskan di video pertama ya video perkenalan di sini bisa kita custom dia mau seperti apa atau menghadap kemana ya Nah disini saya mau bikin dia menghadap ke arah sebelahnya ya menghadap ke arah si dog ke atam dan ruang korek ya ini juga sama kita bikin ke arah sana yang ini juga kita bikin ke arah sebaliknya ya seperti ini nah ini sudah eh saling terhadapannya menemani ya termasuk lagi ke kotinya ini seperti ini Oke kita mulai seperti biasa ya di sini eh kita ke eventnya dulu ya jangan lupa ini sudah wajib ya eh walaupun ada beberapa sprite pun ya ininya satu aja cukup sih sebenarnya ya temen-temen ya nggak usah setiap eh apa setiap sprite itu dikasih tanda ini ya tanda start ya itu nggak perlu cukup satu aja ya 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 Nah ketika kita ingin memulai eh percakapan ya kita masuk ke Hai terlihat salah ke luks nah disini ya ya sama percakapan when greenflake klik apa yang dikatakan ya ya dia akan klik ini ya say hello ya kita coba say hello Oh sorry ini ada di dog ya oke eh nggak jadi masalah ya di sini kalau mau merubah tinggal di double click aja ya teman-teman di sini ya kalau beruang seperti ini nah eh eh biasanya ya biasanya kalau sini kita coba dulu ya Halo beruang apa kabar di sini ada ya secondnya mau berapa second di sini ya beberapa second kalau kita bikin lima second maka dia tulisannya akan lebih lama lagi ya Hai nah lebih lama ya munculnya Hai nah disini kita bikin tiga aja ya tiga second nah biasanya eh banyak orang yang harus nunggu dulu nih dibikin bikin seperti ini ada yang bikin kayak gini Hai eh say hello Hai atau yang nggak tahu biasanya dibikin event lagi ya bikin penelit pakai ini ya tapi kalau misalkan kayak gini kan pasti bentrok nantinya ya Hai nah seperti ini nah biasanya eh ada beberapa orang yang pakai Hai nunggu dulu dibikin nunggu dulu ya dibikin nunggu dulu ya dibikin nunggu dulu di Hai white mana white ya Hai white itu ada di kontrol Hai nah white ada yang pakai gini Hai dia mau kayak gini nah dilihat disini berapa detik Hai disini kan tiga detik berarti disini tunggu sampai tiga detik ya baru dia pakai yang ini Hai say hello Hai kalau kayak gini Hai terus baru Hai rambut saya baik bagaimana bagaimana kamu biasanya kayak gini bisa nah itu nah kayak gini bisa tapi nantinya akan terlalu banyak white ini teman-teman ya jadi terlalu panjang nanti scriptnya nanti kalian bingung sendiri ya nah dan sebab itu maka eh ada beberapa cara ya terus saya disini pakai eh kita pakai misi aku stabil ya 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 us nah disini kita pakai ke event ya lalu kita pakai broadcast disini namanya ya nah broadcast broadcast ini fungsinya untuk menyiarkan ya nah disini kita tulis Hai ya ya new message misalkan sini halo beruang ini nah fungsinya untuk apa sih fungsinya itu untuk menandakan bahwa eh yang ini ya yang ungu ini itu namanya adalah halo beruang ya jadi untuk menandakan bahwa yang ini adalah halo beruang namanya ya jadi nanti tinggal dipanggil aja si beruangnya disini nah disini berarti when I receive halo beruang ya when I receive halo beruang maka apa yang akan dilakukan si beruang nih maka si dong akan menjawab say hello juga disini ini ya nah disini juga dibikin dengan kamu ini ya nah disini juga dibikin dengan kamu ini ya nah kita baca alurnya ya jadi kita bikin menjadi broadcast broadcast apa namanya disini kita bikin misalkan beruang jawab halo ya nah seperti ini nah kita baca alurnya jadi kita baca alurnya ketika green flag ini di klik maka si anjing ini akan mengatakan halo beruang apa kabar selama 3 detik dan ini di broadcast atau di beri label yang ini namanya halo beruang dengan si beruang ketika dia menerima message yang berupa halo beruang maka dia akan mengatakan halo doggie seperti ini ya lalu ini akan disimpan atau di label dengan nama beruang jawab halo kita test dia akan muncul padanya sekali lagi jadi ketika ada indikatornya bukan lagi pakai second second yang tadi bukan lagi harus pakai white atau yang ini tidak harus pakai white ini tapi kita disini langsung pakai indikatornya jadi lebih jelas nantinya kalau ada kesalahan atau pengulangan bisa hanya dengan pakai yang ini ini aja tinggal dipilih tadi pakai broadcast yang mana disini kan sudah di broadcast dengan nama yang ini dengan nama beruang jawab halo lalu si anjing akan nanya lagi misalkan disini ya disini lalu kita podcast lagi disininya kamu dari mana kamu dari mana disini maka dua dua percakapan ini dua percakapan ini akan ditandakan sebagai beruang jawab halo ya kita broadcast case kita ganti namanya jangan lagi karena kalau halo beruang sudah dipakai untuk ini lalu beruang jawab halo itu sudah dipakai untuk yang ini berarti kita harus bikin lagi yang disini kita click message misalkan tadi yang sudah apa halo beruang berarti disini kita bikin anjing bertanya dobi bertanya dobi bertanya seperti ini misalkan seperti ini baik lagi kita ke beruangnya berarti bisa ditambahkan dengan when i receive dobi bertanya jadi ini bisa ditempatkan dimananya teman-teman jadi bisa dibebas jadi gak harus menyangkut sama ini when i receive dobi bertanya maka dia akan menjawab saya habis dari hutan habis dari hutan lalu ini saya habis mencari madu kita test nah lalu doang apa kabar lalu ini oh sorry ini sepertinya ada yang ini coba kita cek lagi oh sorry ini kita bisa lihat disini when i receive when i receive beruang jawab halo beruang jawab halo kita lihat seperti ini halo beruang apa kabar halo beruang halo dobi kamu dari mana terlihat lelah sekali saya habis terlih hutan saya habis mencari madu jadi taktoknya ada teman-teman jadi taktoknya ada jadi kita pakai when i receive sama broadcast nah balik lagi nih teman-teman when i receive ini digunakan sama seperti artinya ketika saya menerima pesan pesannya yang mana indikatornya yang mana jadi kita baca scriptnya kita baca alurnya atau codingnya ketika bendera hijau di klik maka dobi akan mengatakan halo beruang apa kabar selama 3 detik nah ini yang ungu ini itu dikasih label dengan nama halo beruang dikasih label dengan nama halo beruang nah disini ketika saya menerima halo beruang yang tadi dari sini ketika saya menerima halo beruang maka si beruang akan mengatakan halo dobi yang ini halo dobi kamarku baik bagaimana denganmu lalu pesan ini akan dikasih label dengan nama beruang jawab halo ya lalu kita kesini lagi ketika si dobi ini menerima beruang jawab halo maka si dobi ini akan bertanya lagi kamu dari mana terlihat telah sekali nah pesan ini disimpan lagi atau diberi label lagi diberi label lagi dengan nama dobi bertanya nah lalu ketika dobi ketika beruang menerima pertanyaan dobi bertanya ketika beruang menerima label dapat label dobi bertanya maka beruang akan menjawab saya habis dari hutan saya habis menjadi madu seperti itu sekali lagi kita cek seperti ini mau ditambahin lagi boleh berarti tinggal ini di broadcast lagi saja broadcast disini disini dengan new message lagi jangan lupa karena yang ini sudah dipakai semua jadi kalian harus bikin lagi message nya yaitu misalkan beruang dari bertan disini nah ini bisa lagi sudah di when i receive lagi disini ya tinggal tinggal tambahkan lagi dicadinya nanti teman-teman juga bisa kolah sendiri lagi ya ya ini 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 maka akan jawab tanpa kamu mendapatkan mandi disini tinggal ditambahkan lagi menjadi podcast ke-5 Hai mencej Hai terpaksa kami tidak peten pagi hai 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 Lalu pagi begini ya tanpa-tanya Hai ke-6 ini tinggal ya jadi disini kita tidak menggunakan website resip sama podcast ya hingga dapat dapat madu terus tinggalkan lagi aku dapat tapi hanya sedikit kita besok lagi biar lebih enak kamu dari mana lihatlah sekali saya habis dari hutan saya habis dari madu apakah kamu mendapatkan madunya aku dapat tapi hanya sedikit nah seperti itu ya jadi seperti itu teman-teman kira-kira pembelajaran percakapan ya ya jadi intinya itu adalah indikator yang teman-teman buat nih ya indikator yang teman-teman membuat yaitu adalah broadcastnya ya yang menjadi patungan utama adalah broadcastnya nah teman-teman bikin broadcastnya itu dengan nama apa ya kalau misalkan bikin broadcastnya seperti ini pakai halo beruang berarti nanti beruang disini when I receive nya ya halo beruang ya jadi yang mana yang mau dipakai nih gitu jadi cuma ada dua cuma when I receive sama broadcast seperti itu ya teman-teman ya jadi nah disini juga ada next custom dan sebagainya ya ini bisa teman-teman explore sendiri nantinya ya jadi kira-kira seperti ini teman-teman membuat sebuah percakapan kalau misalkan nanti ada tiga ada tiga ada tiga sprite ya sama aja intinya cuma when I receive when I receive sama broadcastnya aja ya tinggal diambil dari mananya yang seperti ini ya ya yang terakhir teman-teman kita baca lagi ya dari scriptnya yang pertama when green play click ya ketika benar hijau diklik atau ketika startnya kita mulai maka beruang akan bertanya dan kita beri label dengan beruang dengan halo beruang ya ketika beruang menerima pesan halo beruang maka beruang akan menjawab halo doggy ya dan ini akan diberi label dengan beruang jawab halo ya disini ketika doggy menerima label beruang jawab halo maka doggy akan mengatakan kamu dari mana dan terlihat lelah sekali ya lalu diberi label doggy bertanya lalu diberuang ketika beruang menerima doggy bertanya maka beruang akan mengatakan saya habis dari hutan saya habis mencari madu lalu kata-kata ini ya diberi label dengan beruang habis dari hutan lalu ketika dogy menerima pesan beruang habis dari hutan maka doggy akan bertanya lagi apakah kamu mendapatkan madunya ya lalu di label yang ini pertanyaan ini di label dengan nama dapat madu gitu ya lalu ketika beruang menerima pesan mendapatkan madu atau menerima label mendapatkan madu maka beruang akan menjawab aku dapat tapi hanya sedikit jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya urutannya jadi tinggal teman-teman lihat when I receive nya itu dapatnya adalah dari mana dari broadcast yang sudah teman-teman buat ini ya ini adalah broadcastnya jadi yang muncul di sini itu nanti broadcast-broadcast ini broadcast-broadcast yang teman-teman sudah buat seperti itu ya oke itu aja mungkin teman-teman untuk pembuatan dari percakapan ya nextnya kita akan kombinasikan ya dari video sebelumnya ya yaitu video berjalan dengan video percakapan ini ya nanti akan kita combine seperti apa jadinya ya jadi sudah berjalan terus bertemu atau berpapasan dengan spread lainnya dia berkomunikasi dulu baru berjalan lagi ya seperti itu kira-kira oke sekian untuk tutorial kali ini terima kasih teman-teman atas waktunya kita bertemu lagi di next tutorial selanjutnya terima kasih jangan lupa jaga kesehatan gunakan masker ya dan minum vitamin ya dan jangan lupa yang terpenting adalah tetap hidup bahagia dan jangan lupa untuk terus berbahagia terima kasih selamat menikmati